Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Saudaraku siiman Semoga Allah subhanahu wa ta'ala di hari pertama Ramadhan Satu Ramadhan 1444 Hijriya ini Memberikan kita panjang umur di atas ketaatan kepadanya Kesempurnaan iman Dan juga pembersihan terhadap seluruh dosa-dosa dan kesalahan Serta Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita Mendapatkan Ramadhan ini sempurna Dan Ramadhan-Ramadhan yang banyak ke depannya Sampai ajal datang nanti Semuanya dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya Sehingga dosa-dosa kita dibersihkan Semoga Allah menolong kita Dan memudahkan kita untuk melalui puasanya Dan solat malamnya Begitu juga dengan membaca Al-Quran Zikir, berdoa, sedekah, dan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya Allahumma amin Dan semoga tentunya ini menjadi penyebab kita semua Akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya Tanpa hisab Allahumma amin Teman-teman sekalian pada kesempatan ini InsyaAllah di satu Ramadhan 1444 Hijriya Kita akan membedah buku baru tentunya Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan Buku Kudi Zawjatan Najihah Jadilah istri yang sukses Yang diterjemahkan oleh penerbit Dengan menuju rumah tangga yang bahagia Ditulis oleh Dr. Najilah Hafizah Allah Dan Allah SWT memberkahi kita Dan memudahkan kita menyelesaikan buku tersebut Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Terutama bagi ibu-ibu tentunya Dan insyaAllah pada hari ini Kita akan masuk ke bedah buku yang berbeda Yang akan rutin dikaji insyaAllah setiap kamis Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Yaitu Kham satu wa thalathuna sebaban digufraanidzunub Fi dhu'il kitab us-sunnah Atau 35 amal pedabur dosa Kalau terjemahan letterletnya Sesuai dengan panduan Dari Al-Quran dan juga sunnah Ditulis oleh Fatin bin Abdul Aziz Penerbitnya Daru Tayyiba Al-Khadra di Mekah Dan ini ceritakan pertamanya Di tahun 1421 Hijriah Dan diterjemahkan tentunya Oleh Ahmad Sabik Dan ini diterbitkan di Indonesia Oleh Darul Haq Jakarta Dan insyaAllah buku ini akan kita bedah Poin demi poin dari 35 Pelebur dosa Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Sampai kita menyelesaikannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengikhlaskan niat kita semuanya Dan menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat Allahumma amin Kita akan coba dulu berikan Mukaddimah dalam masalah ini Penulis mengangkat disitu Renungan Dan beliau memulai dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Imran Ayat 133 sampai 134 Yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila maghfiratim mirabbikum Wajannatin arduha Arduhas samawati Arduhas samawatu wal ard Saya ulangi Wasari'u ila maghfiratim mirabbikum Wajannatin arduhas samawatu Wal ardu iddatnil muttaqin Alladina yungfikuna Fissarra'i Waddarrra'i Walqadhimina Al-Ghayza Wal'afina Anin nas Wallahuhibbul muhsinin Yang artinya Bersegerahlah Kalian semuanya Kepada ampunan Dari Rabb kalian Dan kepada surga Yang luasnya Seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk orang-orang Yang bertakkah Atau orang yang patuh Yaitu Orang-orang yang menafkahkan Hartanya Baik di waktu lapang Maupun sempit Dan orang-orang yang menahan Amarahnya Dan memaafkan Kesalahan orang lain Dan Allah menyukai Orang-orang yang berbuat Kebajikan Saudara Qusiman Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat masyur Dari surah Al-Imran Surah nomor 3 Ayat 133 Sampai 134 Dimulai dengan Bersegerahlah Kalian kepada Ampunan Tuhan Kalian Disini teman-teman sekalian Ada Berita gembira Yang luar biasa Bagi siapapun Yang melakukan pelanggaran Dan kita pasti Pernah melakukan pelanggaran Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W Semua anak Adam Pasti pernah melakukan kesalahan Dan sebaik-baik Orang yang Melakukan kesalahan Adalah orang yang Segera kembali Atau taubat Semua kita akan melakukan Pelanggaran Atau pernah melakukan Pelanggaran-pelanggaran Kerana tidak ada manusia Yang luput dari dosa Bermula daripada Ayah kita Dan ibu kita Adam dan Hawa Alihimussalatu wassalam Dimana mereka melanggar Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah mengajarkan Cara untuk bertaubat Kemudian dia pun bertaubat Dan Allah menerima Taubatnya Dan ini adalah Sebuah pelajaran penting ya Bukan berarti Dari bahasan kita ini Orang menggampang-gampangkan Sambil mengatakan Oh kalau begitu Kita buat dosa aja Toh juga memang Dosa pasti akan terjadi Dalam kehidupan kita Bukan seperti memahaminya Kalau ada orang baru Akan melakukan dosa Maka kita akan mengatakan Jangan lakukan dosa tersebut Karena dosa ini Akan ada efek jerahnya Akan ada hukuman Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tergantung Besar kadar dosa Yang dia lakukan Kalaupun diikuti dengan Taubat Biasanya tetap ada Pembersihan-pembersihan Dosa tersebut Atau efek jerah Daripada dosa tersebut Tapi bagi orang Yang sudah terlanjur Terjurumus dalam dosa Nah ini yang kita titik beratkan Apa yang harus dilakukan Oleh orang yang sudah Terlanjur terjurumus dalam dosa Maka caranya adalah Dia segera kembali kepada Tuhannya Dan dia jangan berputus asa Karena syaitan Akan berusaha Menjurumuskan anak Adam Untuk melakukan perbuatan dosa Setelah itu Dia akan selalu Membisikkan Kalau Tidak akan diampuni dosanya Supaya Pelaku dosa tadi Atau agar pelaku dosa tadi Tidak lagi mau Bertobat Dan dia menganggap Atau bersangka buruk Dengan Tuhannya Kalau Allah tidak akan mengampuninya Karena besarnya dosa yang dia lakukan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan dosa Sebesar apapun Sebanyak apapun Selama hamba itu Ingin kembali kepada Tuhannya Dan Allah mahatau Pelanggaran apapun Yang sudah kita lakukan Banyak sekali kesaksian Para sahabat Yang mengatakan Dia sudah melakukan Pelanggaran dosa Dan begitu-begitu juga Kauan salafus salih Ya Namun Nabi alaihissalatu wassalam Menyampaikan berita gembira Kepada mereka Bahwasannya Allah akan menerima Taubat mereka Sebagai hadis tentang Orang yang membunuh 99 jiwa Dan dia datang kepada Seorang abid Ahli ibadah Kemudian dia mengatakan Saya telah membunuh 99 jiwa Apakah ada kesempatan Untuk saya bertobat Orang itu mengatakan Tidak ada Maka dia pun Membunuh orang itu Dan dia menyempurnakan 100 orang korbannya Lalu dia datang kepada Seorang alim Orang yang punya ilmu Dan ini penting sekali ya Maka Dia datang kepada Seorang alim Dan mengatakan Saya telah membunuh 100 jiwa Maka apakah ada Kesempatan saya Untuk taubat Dan kembali kepada Allah Maka dia mengatakan Tentu saja Allah maha pengampun Kemudian orang itu pun Niat ingin bertobat Dan orang alim ini Mengatakan Pergilah ke negeri Ini dan itu Ditunjukkan sebuah negeri Dan kata Beliau Dan jangan kembali Ke negerimu Karena negeri yang kau Akan pergi Dan negeri yang baik Dan negerimu adalah Negeri yang buruk Maksudnya penuh dengan Orang pelaku dosa Maka orang itu pun jalan Di tengah jalan Subhanallah Dia meninggal dunia Dan Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat itu Mengutus kepadanya Dua malaikat Satu malaikat rahma Yang mengambil ruhnya Orang-orang beriman Dan satu adalah Malaikat penyiksa Ya Satu malaikat penyiksa Ya malaikat ini Akan mengambil ruhnya Para pembangkang Dan pelanggar Maka Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan Malaikat ketiga Yang menengahi mereka Dan mengatakan Ukurlah jarak Ya Kalau dia lebih dekat Kepada negeri Yang dia akan pergi Maka diambil ruhnya Oleh malaikat penyayang Atau kasih sayang Yang membawa ruhnya Ke surga Dan kalau Akan membawa ruhnya Ya Nah itu menandakan Dia akan menjadi ahli surga Dan kalau Jarak Ke negeri Yang dia tadinya Bermaksiat Lebih dekat Maka yang mengambil ruhnya Adalah Malaikat penyiksa Ya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan jarak Ke negeri Ya Yang dia akan pergi Taubat Memperbaiki keadaannya Dan menjauhkan Jarak negeri Yang Dia Tadinya bermaksiat Dan itu Hanya Beda sejengkal Atau sekian jaraknya Saja Makanya dia pun Diambil ruhnya Oleh malaikat Rahma Atau kasih sayang Dan ini menandakan Teman-teman sekalian Seberat apapun dosa Yang kita lakukan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memaafkan Dikuatkan juga Dalam surah Az-Zumar Artinya Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku Jangan mereka berputus asa Untuk selalu Kembali kepada Tuhan Ya Allah Karena Allah akan memaafkan Semua dosa-dosa Ya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Allah Menginginkan kita selamat Dan Allah tidak ingin Kita celaka tentunya Dalam sebuah riwayat Bukhari Juga dijelaskan Bagaimana Baginda Nabi Alihissalatu wassalam Pada saat melihat Seorang ibu Yang mendapatkan Anaknya di kancak Peperangan Kemudian Yang tadinya Kehilangan anak tersebut Dia kemudian Sangat gembira Dan sangat bahagia Melindungi anak tersebut Ya Bahkan Kalau saya tidak salah Dalam riwayat itu Menyusui anak itu Ya Maka Nabi Sallallahu wassalam Mengatakan kepada Para sahabat Apakah kalian lihat Ibu itu dengan bayinya Mereka mengatakan Iya Kata Nabi Sallallahu wassalam Apakah kalian Menyangkah Atau mengira Kalau kita membakar Sebuah api unggun Ibu tersebut Mau untuk melemparkan Anaknya ke dalam api itu Maka mereka mengatakan Tentu saja tidak Kata Nabi Sallallahu wassalam Bemizat yang jiwaku Dalam penggambannya Sungguhnya Tuhan Kalian Allah Lebih penyayang Lebih sayang kepada kalian Daripada ibu itu Kepada anaknya Allah tidak ingin Kita celaka Allah tidak ingin Kita disiksa Oleh karena itu Allah bukakan Pintu pengampunan Dan pemaafan Sebesar apapun Kesalahan kita Namun Perhatikan Awal potongan Ayat ini Wasari'u Bersegera Jangan ditunda Jangan anggap Rimi Jangan anggap Ah nanti aja Masih ada waktu Enggak Kita segera Kembali kejalanan Allah subhanahu wa ta'ala Sekecil apapun dosa Tetap dia dihitung Pelanggaran Berarti sangat dekat Dengan efek jerah Lalu untuk apa Kalau anda Gambarkan ini Dalam kondisi Sebuah perusahaan Kalau ada pegawai Yang patuh aja Selalu mengerjakan Pekerjaannya dengan tepat Dan benar Dia lurus-lurus aja lah Datang on time Dia kerjakan Semua dengan baik lah Jadi seorang pegawai perusahaan Dia akan dapatkan Gajinya Dia akan dapatkan Bonusnya Namanya akan harum Kehidupannya akan tentram Keluarganya juga Terpenuhi kebutuhannya Dan seterusnya Tapi kalau ada pegawai Yang ugal-ugalan Walaupun hanya Masalah-masalah yang Dianggap kecil sama dia Telat sedikit datang Lima menit Sepuluh menit Dia tidak menyadari Kalau lima-sepuluh menit Akan diminta pertanggung jawaban Depan Allah subhanahu wa ta'ala Karena akadnya Misalnya jam lapan pagi Sampai jam lima sore Dia datang jam lapan Lewat sepuluh menit aja Sebenarnya akan diminta Pertanggung jawaban nanti Karena akadnya Dia langgar Dan kata Nabi S.A.W Al-Muslimuna Ala syurutihim Orang-orang Muslim Sesuai dengan syarat Yang telah disepakata Jadi tidak boleh main-main Dalam soal seperti ini Intinya teman-teman sekalian Kita disuruh segera Untuk bertawabat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tadi Melanggar di perusahaan tersebut Sangat dekat dengan hukuman Ya Dan setiap saat Bisa datang kembali Lalu untuk apa Jadi kalau ada orang Yang mau melalikan Anda mengatakan Sudahlah Nanti aja Dan seterusnya Kamu soalim Tidak usah pedulikan orang seperti ini Karena setiap detik Kita bisa meninggal dunia Dan akhirnya Minta pertanggung jawaban Hari kiamat Sungguh menyesal Orang yang melunda-lunda ta'ubat Makanya Allah bilang Wasari'u Segera Segera Ya Segera bertawabat Ila makfiratim Dan kemudian setelah itu Bukan cuma sekedar ta'ubat Buatlah amal-amal salih Untuk Mendapatkan derajat yang baik nanti Wajannatin Di surga Arduhas samawatu Wal ard Wa'iddanil muttaqin Yang luasnya Surah selangit dan bumi Dijanjikan untuk Orang-orang yang patuh Lalu Allah Sebutkan ciri Orang-orang yang patuh Orang-orang yang suka Memberikan sedekah Bersedekah Menafkakan hartanya Dalam kondisi dia Lapang atau sempit Dan bisa menahan emosi Pada saat dia Mampu melampiaskan Dan orang yang suka Memaafkan orang-orang lain Dan Allah menyukai Orang-orang yang berbuat kebajikan Namun saksi bahasan kita Karena bahasan kita adalah 35 pelebur dosa-dosa Maka kita ambil Potongan awal ayat Wasari'u ila makfiratim Mirabbikum Ini Renungan yang pertama Yang diangkat oleh penulis Kemudian di lembaran setelahnya Itu ada Penjelasan beliau tentang Subjudul namanya Cermin Ini juga belum masuk ke bahasannya Disini beliau mengangkat Firman Allah subhanahu wa ta'ala Lanjutan ayat tadi Ya Jadi tadi Alimron 133 sampai 134 Ini 135 sampai 136 Yang bunyinya Jadi ini lanjutan Siapa yang dianggap Hamba-hamba yang bertakwa Dan juga Masih lanjutkan tadi ayat ya Karena Allah mengatakan Segeralah kepada pengampunan Tuhan kalian Dan kejarlah surga Setelah taubat Segera beramal salih Supaya derajat tinggi di surga Yang luasnya Sulat sangit dan bumi Dijanjikan untuk orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa Disebutkan cirinya Yang pertama Orang yang suka menyedekahkan hartanya Dalam keadaan dia lapang Ataupun dia sempit Kemudian orang yang bisa menahan emosinya Pada saat dia mampu melampiaskan Kemudian orang-orang yang Ya Disebutkan Orang suka memaafkan orang lain Dan Allah menyukai orang yang Orang yang berbuat kebajikan Itu di satu tiga Empatnya Satu tiga dibanyak Allah mengatakan Dan ini saksi bahasan kita Dan juga Orang-orang yang apabila Mengerjakan perbuatan keji Pelanggaran Dosa Sekecil Apapun Ya Dosa tersebut Atau menganiaya diri mereka sendiri Mereka membuat diri mereka Buat kesalahan Sehingga bisa kena hukuman Ya Maka mereka mengingat Allah pada saat itu Lalu memohon ampun Terhadap dosa-dosa mereka Mohon maaf ya Allah Astagfirullah Tubuh ilai Sekecil apapun Apalagi kalau sudah sampai besar dosanya Ya Dan mereka tidak meneruskan Maaf Saya ulangi Dan juga orang-orang Yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menganiaya diri mereka Karena berbuat dosa Mereka ingat Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah Lalu Allah mengatakan Dan mereka Tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedang mereka mengetahuinya Mereka tidak ulangi lagi Tidak anggap remit tentang permohonan ampun dia Misalnya kepada Allah Dia muliakan itu ya Mereka itu balasannya adalah Ampunan dari rob mereka Dan surga yang di dalamnya Menghadir sungai-sungai Sedang mereka kekal di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala Orang yang beramal Ini luar biasa Ini termasuk ciri orang yang bertakwa Adalah mereka Kalau berbuat dosa Mereka segera kembali ke Tuhan mereka Dan Mereka tidak meneruskan dosa itu Mereka betul-betul bertekad Berjanji sama Allah Tidak akan mengulanginya Karena Astagfirullah Artinya Saya memohon maaf Ya Allah Wa atubu dia Dan saya berjanji Tidak akan mengulanginya Jadi Memang dia tidak mengulangi Perbuatan tersebut Sehingga betul-betul Dia dalam kondisi Aman dan selamat Dari dosa itu lagi Ibn Kathir Seorang ahli tafsir Mengatakan Menyebutkan dalam tafsirnya Bahwa Anas ibn Malik Radiyallahu anhu berkata Telah sampai berita kepadaku Bahwa iblis menangis Saat ayat ini turun Bahwasannya iblis menangis Saat Ya Ayat ini turun Imam Muhammad Merayatkan dalam musnadnya Dari Abu Sa'id Radiyallahu anhu Dari Rasulullah S.A.W Beliau berkata Iblis berkata Wahyu Rabbku Demi kebesaranmu Aku akan senantiasa Menyesatkan hamba-hambamu Selama ruh-ruh mereka Di tubuh mereka Maka Allah pun berfirman Demi kebesaran Dan keagunganku Aku akan senantiasa Mengampuni mereka Selama mereka Meminta ampunan Kepadaku Subhanallah Saudara kusima Saya pribadi melihat Tawbat Istighfar Adalah sebuah bonus Yang sangat besar Dari Sampencipta Allah Terlebih lagi sekarang Ada bulan Ramadhan Bulan yang penuh Dengan keberkahan Bulan dimana Seluruh dunia Umat Islam Berusaha untuk menjadi Orang yang lebih dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di bulan inilah Kita memperlihatkan Persaingan kita Positif dalam hal ibadah Dan taubat Kepada Allah Kepada Sampencipta Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Jadikan kita hamba-hamba Yang berada di Safsa pertama Orang-orang yang terbaik Di setiap saat Terutama di Ramadhan Dan Ramadhan-Ramadhan Yang akan datang InsyaAllah Di hadapan Sampencipta Allah Dan kita akan meraih Derajat yang tertinggi Di dunia juga Di akhirat Allahumma amin Ya Allahumma amin Allahumma amin Dan saya doakan juga Semoga semua teman-teman Yang ikuti live ini Dan juga siaran ulangi Nanti akan mendapatkan Manfaat daripada doa Yang tadi kami sampaikan Sudara kusima Tawbat Stigfar Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah kenikmatan Dan jangan terus lalai Mengulang-ulangi dosa Yang sudah kita lakukan Sekali lagi Kita mungkin bisa terjuruh Dalam dosa Atau pernah terjerumus Namun Bukan kita harus Selalu berlama-lama Dalam dosa tersebut Segera tinggalkan Karena dia akan Mengganggu kualitas Ibadah anda Iman anda Anda akan susah sekali Untuk khusyuk Di saat anda masih Melakukan perbuatan dosa Dan Rugi kalau orang Kehilangan kenikmatan Ibadah Ya Solat tidak khusyuk Sebenarnya lebih nikmat Kalau kita khusyuk Nyaman kalau kita bisa Menikmati Setiap gerakan Dan bacanya Tapi penghalangannya Dada dosa Berapa banyak orang Yang Jadi malas bersedekah Malas berzikir Malas berdoa Malas mengejarkan Segala macam ibadah Karena dosa sumbernya Dosa Itu penyebabnya Ya Kalau anda sudah merasa Anda malas ibadah Dosa Segera istighfar Dan taubat kepada Allah Kemudian Kalau anda punya Permasalahan Anda belum menemukan Solusinya Sakit Tidak sembuh-sembuh Usaha Tidak Sukses-sukses Ya Pendidikan yang Tidak selesai Apalah Segala macam masalah Sumber masalahnya Dosa Istighfar kepada Allah Kembali Allah Akan perbaiki Ya Jadi kita kembali Kepada Allah Makanya Sebagian salah mengatakan Sebenarnya Allah Telah memberitahukan Sumber semua masalah kalian Semua masalah Sumbernya satu Dan Allah juga Memberikan solusinya Sebagian mereka Mengatakan Al-Quran Sudah mengajarkan Kepada kalian Tentang sumber masalah kalian Dan juga sudah Memberitahukan Solusi dari sumber masalah itu Semua masalah Sama Satu masalah Yaitu Dosa Dan solusinya adalah Istighfar Mohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Hal yang luar biasa Bukan hanya ucapan nisan Teman-teman sekalian Tapi bagaimana Kita renungi Renungi Kita resapi Betul-betul Kita merasa bersalah Kita mohon Kepada Allah Agar dibersihkan Dari lusa-lusa tersebut Semoga Allah Mudahkan tentunya Dan sangat indah Orang kembali Kepada Allah Merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Khawatir kena hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala Kita terus saja Memohon dengan Tulus dari hati Dan kita minta Agar setelahnya Ya Allah Tolonglah hambamu ini Agar selalu saja Berdikir Bersyukur Dan memperindah Dan menyempurkan Ibadah untukmu Selalu kita baca itu Supaya hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Kesempatan untuk Berada di Rer-rer orang-orang Beriman dan Merasakan kenikmatan Iman tersebut Sampai Ibn Temiyah Rahimahullah Mengatakan Andai saja Para raja-raja Tersebut Raja-raja mencintai dunia Orang-orang yang mengejar Dunia ini Mengetahui bagaimana Nikmatnya Ibadah Dan keimanan Dalam hati kami Maka pasti mereka Akan cemburu Dan mereka akan Membunuh Dan membelah Dada-dada kami Untuk mengambil Kenikmatan tersebut Orang beriman Teman-teman sekalian Akan sangat beda Keadaannya Dengan orang yang Tidak beriman Apalagi orang yang Jauh dari agama Ya Orang beriman Makan enak Dia bersyukur Makan kurang enak Tetap dia bersyukur Dalam kondisi Dia sehat Dia bersyukur Dalam kondisi Dia sakit Dia bersabar Dan berterima kasih Kepada Allah Masih diberikan ujian Untuk menikah Derajat Dan membersihkan dosanya Apapun keadaan Orang beriman Selalu baik Itulah yang Nabi SAW katakan Ajaban di amri mu'min Sungguh mengagumkan Perkaranya orang-orang Beriman Dan itu tidak Dimediki kecuali Orang-orang beriman Kalau diberikan Nikmat Pasti dia selalu bersyukur Dan kalau diberikan Ujian Dia akan bersabar Ini Sebuah karunia yang luar biasa Teman-teman Sekarang Maksimalkan Bonus ini Segera kembali Kepada Sampai pencipta Allah Seluruh dunia Sekarang Semuanya orang Yang ingin jadi baik Kau muslimin Semua sama programnya Mereka akan menahan diri Dari makanan Dari minuman Bahkan biologis Halal pun Mereka bertahan Tidak melakukannya Dari mulai azan subuh Sampai azan maghrib Demi untuk keimanannya Demi untuk ketakuannya Kepada Allah SWT Demi untuk Mendapatkan balasan Terbaik di akhirat Mereka bersabar Karena sabar Ada tiga hal Sabar dalam Mengerjakan ketaatan Sabar seperti sekarang Puasa Tahan haus Lapar Seperti sesuai dengan Waktu yang telah Allah Tentukan dari azan subuh Sampai azan maghrib Sabar mengerjakan Salat malam Salat tarawih Baca Quran Zikir Dan semua ibadah-ibadah Yang kedua Sabar dalam meninggalkan Kemaksiatan Setiap ada peluang dosa Tinggalkan Sabar Jangan diiyakan Kemudian yang ketiga Sabar atas ujian harian Maka ini poin penting Yang harus kita ketahui Di awal pembukaan kita Teman-teman sekarang Lalu ada daftar isi Di buku ini Cukup banyak Ya di 35 itu Dimulai dari Dari 35 Pelugur dosa itu Yang pertama adalah Masuk Islam Ini akan kita bahas InsyaAllah Setelah iklan nanti Kemudian yang kedua Adalah bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Mengikuti Rasulullah S.A.W Yang keempat Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kelima Menjahui dosa-dosa besar Yang keenam Iman dan amal salih Yang ketujuh Beriman Dan berjihad Dengan harta Dan juga jiwa Yang kedelapan Sedekah dan infak Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kesembilan Memaafkan orang lain Dan berlapang dada Yang kesepuluh Menyingkirkan sesuatu Yang membahayakan Di tengah jalan Yang kesebelas Menyayangi binata Yang kedua belas Taubat Yang ketiga belas Istighfar Yang keempat belas Melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Yang kelima belas Musibah yang menimpa Seorang muslim Jadi pada berdosanya Yang keenam belas Beruduk Secara umum Yang ketujuh belas Yang keenam belas Beruduk Yang ketujuh belas Beruduk Lalu melaksanakan sholat Maksudnya sholatnya Partner antara Uduk sama sholat Kalau yang keenam belas Uduk saja secara umum Yang kedelapan belas Melangkahkan kaki Untuk mengerjakan sholat Yang kesembilan belas Sholat fardu Yang kedua puluh Menunggu waktu sholat Yang kedua puluh satu Mengucapkan Rabbana walakal hamd Bahaya Tuhan kami Segala puji bagimu Di ayatidal Yang kedua puluh dua Mengucapkan amin Dalam sholat berjamaah Yang kedua puluh dua ya Yang kedua puluh tiga Sujud Yang kedua puluh empat Sholat Jumat Dan bersiap-siap Untuk melaksanakannya Yang kedua puluh lima Menjawab azan Dan berdoa Setelahnya Yang dua puluh enam Sedekah Dan juga Amr Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Yang kedua puluh tujuh Buasa Ramadhan Yang kedua puluh delapan Sholat Tarawih Yang kedua puluh sembilan Sholat pada malam Laylatul Qadr Yang ketiga puluh Haji Yang ketiga puluh satu Umrah Tiga puluh dua Duduk dalam majlis zikir Atau ilmu Yang ketiga puluh tiga Rutin mengucapkan La ilaha illallah Yang ketiga puluh empat Mengucapkan Subhanallah Wabihamdi Dan yang ketiga puluh lima Bertasbih Inilah Kurang lebih Judul-judul bahasan Yang akan dibedah Dalam buku ini tentunya Teman-teman sekalian Berhubungan dengan masalah Tiga puluh lima Pelebur Dosa Ya Disitu sebelum masuk ke Amal yang pertama Ada Kata pengantar juga Yang cukup menarik Untuk Disinggung ya Disitu Ada singgungan tentang Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surah Az-Zumar Ayat lima puluh enam Ya Yang berbunyi Segera bertobat Segera beramal salih Agar jangan ada yang mengatakan Amat besar penyesalanku Atas kelalayanku Dalam menunaikan Kewajiban terhadap Allah Dalam surah Az-Zumar Ayat lima puluh enam Bagi teman-teman Yang belum pegang bukunya Karena ini hari pertama Kita membedahnya Bisa anda membuka Surah Az-Zumar Ayat lima puluh enam Dimana memang Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Nanti orang mati Banyak orang yang menyesal Dan mereka mengucapkan ini Allah sudah berikan kita bocorannya Isinya adalah Dia mengatakan Ya jangan ada yang mengatakan Amat besar penyesalanku Atas kelalayanku Dalam menunaikan Kewajiban kepada Allah Nah itu Nanti akan ada penyesalan itu Ya Itu juga Diangkat Surah Tahrim Ayat delapan Ya yu'alladina amanu Tubuh ilalai Taubatan nasuhah Hay orang-orang yang beriman Segeralah taubat kepada Allah Dengan taubat yang semurni Murninya Sebelum datang penyesalan tadi Dalam surah Zumar lima nam Maka segera taubat Karena orang taubat itu Akan selamat dari penyesalan Ya Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan taubat nasuhah Yang disemungung Dalam surah Tahrim Ayat delapan Yaitu taubat yang sungguh-sungguh Disertai dengan penyesalan Terhadap dosa yang telah lalu Serta bertekad Untuk tidak mengulanginya Makanya Ubal bin Khattab Pernah ditanya Mengenai taubat nasuhah Jawab beliau Taubat nasuhah adalah Apabila seseorang bertawabat Atas perbuatan jahatnya Dan tidak akan mengulanginya Selamanya Pernyataan semacam ini Banyak ditemukan Dalam perkataan Para ulama salaf Ibn Qayyim Rahimahullah Berkata Taubat termasuk Maqam atau tingkatan Orang-orang yang sedang Menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena taubat adalah Permulaan Pertengahan Sekaligus Akhir dari peringkat tersebut Maka hamba itu Tidak akan pernah meninggalkannya Sampai akhir hayatnya Artinya Walaupun dia sudah taubat nih Tetap aja diikuti Selama hidupnya Sampai dia wafat Kalau dia selalu Bistikfar dan bertobat Walaupun dia sudah pernah Bertobat kepada Allah Itu orang yang tulus Yang nasuhah seperti itu Selalu saja Diikuti keinginan sekali Untuk mengulang-ulangi Taubat tersebut Masalah yang paling Membahayakan adalah Taubat yang suka Ditunda-tunda Dengan mengatakan Nanti saja saya taubat Ada pun yang melalekan Mereka Untuk berbuat adalah Panjang angan-angan Badan yang masih sehat Ketergantungan terhadap Dunia yang sangat besar Sehingga mereka menganggap Ah gak masalah Buat dosa aja dulu Gitu kan Tanpa menyadari Dan syaitan Membuat mereka lalek Kalau mereka setiap detik Bisa meninggal Bukan hitungan hari Hitungan detik Mereka bisa meninggal Dan akan diminta Pertanggung jawabannya Gitu kan Oleh karena itu Kita harus hati-hati sekali Yahya bin Muad Berkata Yang menghalangi taubat Seseorang adalah Panjangnya Angan-angan Dan tanda-tanda Orang yang taubat adalah Mencucurkan air mata Penyesalan Senang menyendiri Serta introspeksi diri Dalam setiap Keinginannya Sehingga tidak Ceroboh Dalam mengambil Sebuah keputusan Dan tentu Disini ada diangkat Firman Allah SWT Dalam surah Az-Zumar Ayat 53-54 Yang tadi sudah kita bacakan Saya ingatkan kembali ya Katakanlah Hai Muhammad Hai hamba-hambaku Kata Allah Yang melampuhi batas Terhadap diri mereka sendiri Sudah terlalu banyak Dosa dan pelanggarannya Janganlah kamu berputus Asal dari rahmat Allah Dan sungguhnya Allah mengampuni Dosa-dosa semuanya Dan sungguhnya Dia yang maha pengampun Lagi maha penyayang Dan kembalilah Kamu segera Kepada Tuhanmu Dan berserah dirilah Kepadanya Sebelum datang Azab kepadamu Maksudnya orang yang terus Lalai Akhirnya ditimpa Azab dan siksaan Kemudian kamu Tidak dapat Ditolong lagi Oleh karena itu Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua kita termasuk Hamba-hambanya Yang ta'ubat nasuhah Dan setelah Ta'ubat ini Sibuk dengan amal salih Dan terus mengejar Derajat-derajat yang tinggi Di surga tentunya Baik teman-teman sekalian Kita akan masuk Insya Allah Pada kesempatan ini Di amal pertama Yang akan meleburkan Dosa-dosa Namun sebelumnya Namun sebelumnya Saya mengajak Seluruh teman-teman Yang mengikuti acara ini Baik Secara langsung Ataupun secara ulang Jangan lupa Teman-teman sekalian Selalu memberikan dukungan Terhadap channel-channel dakwah Apakah channel dakwah kita ini Atau channel-channel yang lainnya Menyampaikan Sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Sesuai juga dengan Pemahaman para Salafus Salih Dan orang-orang salih Sebelum kita Dukungan Anda Di Youtube tentunya Dengan like Dengan komen yang positif Dengan di share Di Facebook Dan juga di Instagram Dengan Anda follow misalnya Ini sangat luar biasa Anda juga akan ikut Serta berpahala Sebagaimana juga Pemahteri Dan teman-teman tim Semua akan mendapatkan Pahala insya Allah Dan semoga Allah Ikhlaskan niat kita Selalu share Selalu dukung Teman-teman sekalian Karena ini akan sangat Bermanfaat Buat diri kita tentunya Dan bagi umat Islam Yang membutuhkannya Karena begitu banyak Channel-channel di luar sana Yang memang menyaingi Channel-channel kebaikan Dari kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan banyak sekali pendukungnya Yang akhirnya Mereka akan panen Dosa-dosa tentunya Dan kita sedang membahas Masalah peleburkan dosa Harusnya kita menyadari Tentang masalah Hati-hatinya ya Tentang masalah dosa tersebut Karena efeknya Sangat luar biasa Saya sudah bahasakan tadi Semua sumber permasalahan kita Ada di dosa Dan solusinya adalah Istighfar dan taubat Baik teman-teman Sekarang kita akan masuk Di amalan yang pertama Yaitu masuk Islam Subhanallah Ini adalah Amalan yang luar biasa Bagaimana Islam itu Pada saat seseorang Menganutnya Akan menjadi penyebab Seluruh dosa-dosa Yang akan dimaafkan Di masa lalu Ini karunia yang besar Sekali Yang harusnya kita fikirkan Bersama-sama Jangan pernah tinggalkan Satupun dari kerabat anda Dari kenalan anda Atau bahkan orang yang Tidak anda kenal Kebetulan ketemu Kebetulan ketemu di mall Kebetulan ketemu di kereta api Kebetulan ketemu di bus Kebetulan ketemu di pesawat Kebetulan ketemu di ruang meeting Kebetulan ketemu di Mana sajalah Anda punya kesempatan Untuk berbicara Dengan seseorang Yang masih Non-muslim Tawarkan Islam Kepada mereka Tawarkan Islam Kepada mereka Jangan pernah berpikir Anda harus seperti Doktor Zakir Naik Atau misalnya Guru beliau Ahmad Didat Untuk menguasai Isi Alkitab Kemudian berdialog Sama mereka Jangan pikirkan itu Ada orang mungkin Yang levelnya kesana Tapi anda Adalah seorang muslim Punya sebuah produk Namanya Islam Anda tinggal Mengajak siapapun Untuk berbicara Dan Mendapatkan Penjelasan Tentang Islam Hanya sebatas itu Pertanyaan yang pertama Adalah kepada mereka Apakah Sudah tahu Tentang Islam Atau Apa pendapat Anda Tentang Islam Kita hanya butuh 5 menit saja Kalau dia mengatakan Oh setahu saya Islam itu Baik Sudah positif Oke Kita tinggal Timpali itu Dengan menjelaskan Emang Islam itu Baik dan mudah Dia dalam panduan hidup Kita jadi tahu Siapa Tuhan kita Kita jadi tahu Siapa yang Apa yang diperintahkan Mana yang boleh Dan Kita tahu apa yang Dilarang atau Mana yang tidak Dibolehkan Simple saja Di dunia kita akan Dapatkan kebahagiaan Karena tahu Mana makanan Minuman Pakaian Transaksi Bisnis Misalnya Kemudian Juga Perkena Apa namanya Pergaulan Yang boleh dan tidak boleh Nah itu Kita jadi terawasi Dan bagus sekali Dan Islam datang Selalu memberikan Yang halal Diikuti dengan Toyiba Artinya berkualitas Gitu kan Kalau dia misalnya Bicara tentang Islam Tidak baik Islam itu garis keras Islam itu teroris Islam itu apa saja Maka biarkan Dia berbicara Setelah itu Baru anda jelaskan Itu kan pendapatan Tentang Islam Kalau menurut kami Kami sebagai seorang Muslim Agama kami Begini dan begitu Jelaskan apa adanya Apa yang Allah Mudahkan dalam Lisan anda Anda bahasakan Anda tidak pernah tahu Kalimat mana Kata mana Yang menjadi penyebab Bisa memasukkan Islam dalam hatinya Berapa kali orang Yang masuk Islam Di tangan kami Datang Subhanallah Ke kantor Atau kami ketemu Berpapasan Lalu kemudian Syahadat Kemarin tiba-tiba Ada satu orang Masuk ke media Kemudian minta Untuk syahadat Lalu kami pandu Dari Handphone Dengan mudahnya Dan kadang-kadang Mungkin Tidak masuk akal Kita sebagai seorang Muslim Ada yang hanya Kena mendengar Azan Kemudian tertarik Masuk Islam Ada yang hanya Kena melihat Busana muslim Dan muslimah Bagaimana pakaian mereka Begitu tertutup Dan rapi Maka juga masuk Islam Ada yang tertarik Kena melihat Setiap muslim Tetangganya Selalu Atau temannya Selalu menuju ke masjid Ada yang hanya Sekedar dari Akhlaknya Ada yang sekedar Dari bacaan Al-Qurannya Ada-ada-ada Segala macam Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ingat Poin ini teman-teman sekalian Baik Disini penulis Mengangkat Dalil pertama Dalam sebuah Hadith Diriwayatkan oleh Bukhari Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radiya Allah Sesungguhnya Dia mendengarkan Rasulullah S.A.W. bersabda Artinya Kata Nabi S.A.W. Apabila seseorang Masuk Islam Dan bagus ke Islamannya Dia betul-betul menjadi Muslim yang patuh Apa yang Allah halalkan Dia nikmati Yang diperintahkan Dia kerjakan Yang dilarang Dia jahui Maka Allah akan Menghapus seluruh Dosa yang pernah Dia lakukan Kejahatan apapun Yang pernah dilakukan Di masa dia sebelum Muslim Akan dimaafkan Semuanya Lalu setelah itu Mulai setelah Dia masuk Islam Mulailah ada Pembalasan Kalau dia berbuat baik Satu kebaikan Akan dibalas Dengan 10 kebaikan Atau 10 balasan Sampai 700 kali Lipat balasan Dan kalau dia berbuat Satu pelanggaran agama Kejahatan Dosa Kriminal Hanya akan dibalas Dengan yang semisalnya Hanya catat Satu dosa saja Kecuali Allah mengampuninya Subhanallah Perhatikan ya Jadi kalau Orang masuk Islam Semua dosa Masalah lalu Dimaafkan Dan Plus lagi Teman-teman sekalian Kalau dia berbuat baik Setelah itu Dia berbuat setelah itu Maka akan dicatat 10 kali lipat Bahkan 700 kali lipat Dan kalau dia Buat dosa Hanya catat Satu dosa saja Itu pun Kalau Masih dibawa Masyiatillah Dibawa Nau dengan Allah Insya'at Zabawa Insya'at Ghafarallah Kalau Allah Mau Allah Maafkan Kalau Allah Mau Allah Akan Hukum dia Berarti masih besar Kemungkinan Dimaafkan Maka disini Kata Nabi S.A.W. Kecuali Allah Maafkan Dalam beberapa Riwayat yang kita Sampaikan Insya'Allah Bahkan Bukan cuma dosanya Dimaafkan Semua Amal-amal Kebaikan Yang dipandang Baik dalam agama Allah Seperti sebelum Masuk Islam Dia bakti Sama orang tua Dia senyum Sesama manusia Dia bantu Orang susah Dia jenguk Orang sakit Apalah Yang dia lakukan Kebaikan-kebaikan Dia mengajar Kebaikan Ilmu umum Misalnya Mengajar matematika Mengajar fisika Mengajar biologi Apa saja Misalnya Kebaikan Semua itu Akan ditarik Setelah masuk Islam Setelah syahadat Menjadi kebaikan dia Kita jelaskan Riwayat-riwayat yang berhubungan Dengan itu Jadi luar biasa Selain diampuni dosanya Juga akan Dicatat Semua kebaikan Yang pernah dilakukan Sebagai amal solis Setelah masuk Islam Dibawah semua itu Sebelum syahadat Tentu tidak bisa dihitung Kebaikan Maksudnya Akan dinilai Nanti dia dapat Balasan hari kiamat Tapi setelah Maksudnya Islam Semuanya ditarik Kebaikan yang pernah dilakukan itu Menjadi perbuatan yang baik Jadi dosanya bersih Plus lagi Akan Diberikan Pahala semua Atau dicatat Sebagai pahala Yang pernah dikerjakan Dari kebaikan-kebaikan Masa lalu Ini kan luar biasa Kalau anda mengatakan Kalau gitu Ustaz Enak benar orang yang masuk Islam Maka Saya kan sudah tenaju Lahir dalam keadaan Islam Anda berarti dari lahir Dari mulai balik Anda sudah punya kesempatan Untuk beramal Kalau mereka kan baru Setelah masuk Islam itu Itu yang pertama Yang kedua Oleh karena itu Anda harus jadikan Sebagai bahan motivasi Bagaimana anda Mengislamkan orang lain Terus sudah saya berikan gambaran Tawarkan aja Islam Masalah Itu urusan nanti Itu urusan nanti Subhanallah Ada seorang Sahabat kami Tinggal di teman Beliau orang Thailand Subhanallah Seangkatan dengan saya Kebetulan di Madinah Dari fakultas dakwah Kami tamat sama-sama Dari tahun 94 Sampai 98 Waktu itu Dan kami baru ketemu Beberapa waktu yang lalu Subhanallah Dia serutin mengirimkan saya Via WA Bagaimana Ya Apa namanya Para biksu Kalau orang Nasrani Orang Yahudi Mungkin lebih mengenal Allah Lebih mudah kita Mendakwahi mereka Menyampaikan Mereka sudah tahu Tuhan Allah Tinggal kita suruh Sempurnakan Minta sempurnakan Keimanan mereka Dengan datangnya Nabi Muhammad S.A.W Tanpa memungkirkan Nabi Muhammad Dan Nabi Isa S.A.W Tetapi orang-orang Hindu Orang muda Ini kan tidak mengenal Mereka Seperti Menyimba patung Tapi Subhanallah Dia kirim ke saya Bagaimana mudahnya Dia menawarkan Islam Lagi di kereta api Duduk berdua dengan biksunya Terus kemudian Tiba-tiba syahadat Dia datang Ke kuil-kuil mereka Menawarkan Islam Ketemu di jalan Menawarkan Islam Mereka syahadat Jadi masih banyak orang Yang belum tahu Tentang Islam Bahkan seringkali Mereka masuk Islam Mereka tidak tahu Kenapa masuk Islam Ada di antara sahabat Seperti Uthman bin Mad'un R.A.W Sahabat Nabi Muhammad Yang mulia Yang pada Sabtu Bulan lalu Kita sempat menjelaskan Di materi Tabrik Akbar Di blog M Hari Sabtu Pekan kedua Bagaimana dia masuk Islam Karena tidak enak Karena hampir setiap hari Dia ajak Nabi Muhammad Masuk Islam Awalnya begitu Dibiarkan saja Dia syahadat Dia sudah masuk Islam Sampai dia mengatakan Turun suruh An-Nahl ayat 90 Saya tersentuh Lalu Islam tertarang Dalam hati saya Memang awal begitu Makanya dinamakan Mereka Disilahkan mereka Dengan mu'allaf Orang-orang yang masih Lemah hatinya Bisa saja Murtad kembali Gak masalah Yang penting Ajak-ajak dulu Dan jangan orang Kalau sudah memasuk Islam Anda sengaja Tunda-tunda Pernah ada orang begitu Di kota Makassar Datang kepada saya Ustaz ini ada teman saya Memasuk Islam Sudah dari tahun lalu Namun saya berikan Dia buku ini Supaya dia pelajari dulu Agar dia bisa faham Islam Subhanallah Saya bilang Akhi Kenapa gak pandu Syahadat dulu Baru kasih buku Kenapa disuruh Pelajari dulu Kalau dia meninggal Dalam satu tahun ini Anda bisa menanggung Dosanya Karena kan dia Dia ingin masuk Islam Sudah ingin tinggal Syahadat Pandu dulu syahadat Kemudian baru ajarkan Tentang syahadat Islam Bukan dikasih buku Tebal disuruh Pelajari dulu Kalau dia meninggal Ini tanggung jawab kita Karena dia sebenarnya Sudah tinggal syahadat Sebaliknya Kalau kita langsung Pandu syahadat Maka kita akan dapat Pahalanya Dia meninggal Sedetik kemudian Dia masuk Islam Dia sudah Muslim Nanti kita jelaskan Bagaimana Riwayat tentang Seorang anak Yahudi Yang syahadat Pada saat sakit keras Dan pada saat meninggal Nabi SAW Mengatakan Sesuatu segala puji Bagi Allah Yang telah menyelamatkan Dari api neraka Dengan syahadat itu Masalah dia ikhlas Tidak ikhlas Itu urusan dia Sama Allah Subhanallah Yang penting kita ajak dulu Itu poin penting Penulis mengatakan Apabila orang kafir Masuk Islam Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni Seluruh kesalahan Yang pernah ia lakukan Sebelum Islam Dan tidak akan Menghisapnya Ini adalah rahmat Dan sekaligus Anjuran Allah subhanahu wa ta'ala Agar manusia Memeluk agama Islam Meskipun Telah mengerjakan Banyak dosa Dan kesalahan Ini semua Karena rahmat Allah Sangat luas Jika mereka Memeluk agama Islam Imam Ibn Hajar Al-Athkarani Rahimahullah Ketika menjelaskan Hadit ini Dia berkata Yang dimaksud Dengan bagusnya Keislaman Seseorang adalah Baik Keislamannya Dalam akidah Keikhlasan Serta ia memeluk Agama Islam Secara lahir Dan juga batin Juga Merasakan Kedekatan Dan pengawasan Allah Dalam setiap Perbuatannya Maksudnya Dia masuk Islam Dan dia memperbagus Maksudnya Dia pelajari Islam itu Kalau dia harus Ikhlas dalam setiap Amalannya Dia harus memurnikan Akidah Mentahidkan Allah tidak berbuat Kesyirikan Dia Betul-betul Masuk dalam Islam Betul-betul Menikmati Apa yang dihalalkan Apa yang diperintahkan Dan meninggalkan Apa yang dilarang Itu yang dimaksud dengan Bagus keislamannya Kemudian penulis Mengangkat Riwayat lain Dan ini Riwayat Sebagai penutup Dalam Amal yang pertama Nantikan kita tambahkan Banyak informasi Insya Allah Dinukul dari Abu Shumasa Al-Muhri Rahimahullah Seorang tabi Dia mengatakan Kami membesuk Amr bin As Radiyallahu Sahabat Nabi Yang mulia Pada saat Dia sedang Sakaratil maut Menjelang kematiannya Tiba-tiba Amr bin As Menangis dan Memalingkan Wajahnya ke dinding Lalu Anaknya Berkata Wahai Bapakku Bukankah Rasulullah S.A.W. Telah menjanjikan Engkau Begini dan Begitu Rasulullah S.A.W. Termasuk Menjamin Amr bin As Untuk masuk Dalam surga Maka Amr bin As Menghadapkan Wajahnya Kepada Anaknya Selain berkata Amal perbuatan Yang paling Mulia Untuk dipersiapkan Adalah Persaksian Bahwa Tidak ada Tuhan Yang berhak Di ibadah Kecuali Allah Dan Muhammad Adalah Rasulullah Ini Ini poinnya Jadi beliau mengatakan Beliau tadi Ini non-Muslim kan Orang kafir Quraish Tapi dia masuk Islam Maka dia Pada saat Memertinggal Dia mengatakan Ketahuilah Amal yang Paling baik Yang bisa Kita hadapkan Di sisi Allah S.A.W. Adalah Dua kalimat Syahadat Lalu dia mengatakan Sungguhnya Aku telah mengalami Tiga masa Kehidupan Dulu Tidak ada Seorang pun Yang paling Aku benci Melebihi Rasulullah S.A.W. Sebelum masuk Islam Aku sangat benci Nabi S.A.W. Tidak ada Yang mampu Membuatku senang Kecuali bisa Membunuh beliau Seandainya Aku mati Pada saat itu Benci Rasulullah S.A.W. Dan juga Ingin membunuhnya Maka Tentu saja Aku akan Jadi penghuni neraka Lalu Takala Islam Merasuk Dalam hatiku Aku datang Kepada beliau Lalu berkata Ulurkan tanganmu Ulurkan tangan Kananmu Untuk aku Bayat Jadi waktu Amr Ibn Asli Masuk Islam Dia mengalirkan Telapak tangannya Kepada Rasulullah S.A.W. Mengatakan Ulurkan tangan anda Ya Rasulullah Ini untuk Masuk Islam Lalu Rasulullah S.A.W. Mengulurkan Tangan kanannya Tangan kanan beliau Dan aku Pegang Rat-rat Tangan beliau Maka Rasulullah S.A.W. Mengatakan Ada apa dengan Mewahi Amr Kenapa tidak langsung Syahadat saja Kenapa kok Langsung tiba-tiba Pegang dengan Erat tangan Nabi S.A.W. Maka Amr mengatakan Aku menjawab Aku mempunyai Sebuah syarat Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Apa syaratmu Jawabku Diampuni Semua dosa-dosa Aku Karena aku punya Kesalahan banyak Dulu benci sekali Sama anda Aku juga ingin Membunuh anda Banyak kesalahanku Bisa gak Dimaafkan Maka Rasulullah S.A.W. Tersenyum Sambil mengatakan Tidakkan kau tahu Wahai Amr Bahwa Islam Kalau kau masuk Islam Akan menghapus Seluruh dosa Yang terjadi Sebelumnya Dan ini Anda sampaikan Kepada orang-orang Teman anda Kerabat anda Kalau kau masuk Islam Semua dosa Mua akan dimaafkan Yang lalu-lalu Plus lagi Semua amal sali Yang pernah kau kerjakan Semua kebaikan Yang pernah kau kerjakan Akan dicatat pahala Dalam Islam Tidak sia-sia Sudekah Jemuh orang sakit Bantu orang susah Bakti orang tua Semuanya Nanti kita jelaskan Riwayat itu nanti Setelah ini Saya bacakan dulu Riwayat yang ini Lalu kata dia Setelah Nabi SAW Mengatakan Tidakkan kau tahu Wahai Amr Bahwa Islam Menghapus Seluruh dosa Yang terjadi sebelumnya Maka tidak Seorang pun Yang lebih kucintai Dan keagungkan Kuagungkan Melebihi Rasulullah SAW Setelah itu Sampai aku tak kuasa Memandangnya Karena rasa hormat Seandainya aku mati Pada saat itu Aku bisa berharap Agar bisa menjadi Penduduk surga Namun Setelah itu Setelah Nabi SAW Meninggal dunia Kita melewati Banyak peristiwa Aku tidak tahu Bagaimana posisiku Pada saat itu Maka kalau aku mati Jangan ada yang meratapiku Dan jangan juga Menyalakan api Karena Nabi SAW Larang Dalam Riwayat-riwayat Orang yang sedang Sedih Yang ditinggal oleh orang Yang mereka cintai Di rumah Jangan masak Jangan Membagi-bagi makanan Tapi nanti Orang yang datang Tak ziah Membawa makanan Sebagaimana Nabi SAW Mengatakan kepada Penduduk Madinah Pada saat Ja'far bin Abi Talib Radiyallahanhum Sebabun Nabi SAW Kakaknya Ali bin Abi Talib Lebih tua Sepuluh tahun dari Ali Itu wafat di Perang Muqtah Maka Nabi SAW Mengatakan Buatlah makanan Dan minuman Buat keluarga Ja'far Karena mereka tertimpa Apa yang tidak Menimpa kalian Maksudnya Mereka lagi sedih Maka jangan lagi Mereka sibuk masak Dan segala macam Ini Ambur bin As Suangkan dalam perkataan beliau Nanti kalau saya mata Jangan ada meratapi Jangan ada yang pukul-pukul Badannya Tarik-tarik rambutnya Teriak-teriak Tidak boleh Meratapi Dan juga Jangan ada yang menyalakan api Jangan masak Karena Nabi SAW Melarang itu Lalu apabila kalian menguburku Ini pesan beliau juga Taburkanlah tanah Di atas tubuhku Maksudnya adalah Setelah dimasukkan Tuang tanah Tutup tanah itu Lalu dia mengatakan Kemudian berdiamlah Di sekitar kuburku Selama cukup Untuk menyembeli Untah Dan membagikan Dagingnya Sehingga aku bisa Tenang dengan kalian Dan aku Lihat bagaimana Menjawab pertanyaan Utusan Tuhanku Hadis ini Riwayat Muslim Jadi artinya Termasuk sunnah Nabi SAW adalah Pada saat orang meninggal Tidak buru-buru Kita tinggalkan kuburannya Terus kita doakan dia Karena Nabi SAW Dalam beberapa Riwayat Bukhari Menyebutkan Pada saat selepas Menguburkan sahabat Tentu bukan Ini meninggal setelah Nabi SAW Di masa Nabi SAW Ada sahabat yang meninggal Lalu setelah dikuburkan Kata Nabi SAW Ya Is'alu li'akhikum Astabat Ya Minta lah Bana saudara kalian Ya Agar dia koko Dalam menjawab pertanyaan Malaikat Karena sekarang Dia sedang ditanya Dalam riwayat lain kan Kalau orang sudah Melangkah Tiga langkah pulang Nantinya sudah ada Pengunjung yang pulang Tiga langkah Bukan semuanya ya Karena biasakan ada Kerabat yang masih tinggal Tapi kalau sudah ada Yang pulang saja Tiga langkah mereka pulang Berarti sudah datang Malaikat untuk menanyakan Kepada mayid tersebut Nah ini Berarti menandakan memang Kita dianjurkan Untuk mendoakan Si mayid Di saat Sulat dikuburkan Nah ini penyampaian Amru bin As Pelajaran yang bisa diambil Dari kisah ini Kata penulis adalah Potongan sabda Nabi SAW Amma alim Ca'andal islama Yahdi mumakana Qoblah Tidakkah kau tahu Wahai Amr bahwasannya Islam menghapus Dosa-dosa yang terjadi Sebelumnya Yakni Kata beliau Apabila seorang masuk Islam Apabila seseorang masuk Islam Allah SWT akan menghapuskan Dan mengampuni Semua dosa yang pernah dilakukan Sebelum Islam Yaitu Allah SWT Hapus Atau menghapus Dan membebaskannya Dari hukuman Ya Jadi ini dua buah riwayat Yang diangkat oleh penulis Insya Allah Kedepannya kita akan masuk Ke amal yang kedua Tuan salah bertakwa Kepada Allah SWT Namun disini Saya akan tambahkan Beberapa riwayat Yang menarik ya Untuk ditambahkan Dalam bahasan kita Termasuk tadi Yang saya janjikan ya Kalau Bukan hanya sekedar dibersihkan Dosa orang yang masuk Islam Tapi justru Amal-amal kebaikan Akan dibawa semua Dalam Islam Setelah dia Meninggal dunia Ya Disebutkan dalam sebuah riwayat Dari Abu Hurairah Radiyallahu Qal Qala Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Bersabda Ida ahsana ahadukum Islamah Kalau seseorang Diantara kalian Ya Memperbaiki Dan menyempurnakan Membaguskan Islamnya Fakullu hasanatin Ya'amaluha Tuktab Bi'ashri amthaliha Ila sabamiya di'fin Semua amal soal Yang dia pernah kerjakan Akan dicatatkan 10 kali lipat Bahkan 700 kali lipat Yang dia kerjakan Setelah masuk Islam Waqullu sayiatin Ya'amaluha Tuktab Bi'mithriha Hatta yalqallah Dan kalau dia buat dosanya Dicatat satu dosa saja Sampai dia bertemu dengan Allah SWT Nah dalam Riwayat yang lain Dari Hakim Ibn Hizam Radiyallahu Kala Beliau berkata Kultu Ya Rasulullah Aku pun berkata Wahai Rasulullah Hakim Ibn Hizam Seorang tokoh Quraish Yang akhirnya masuk Islam Beliau mengatakan Bagaimana dengan amalan-amalan baik Yang pernah aku kerjakan Di masa jahiliyah Min sodakatin Dari sedekah Ataqatin Atau pembebasan buddha Atau silaturahim Atau silaturahim Berhubungan baik dengan kerabat Apakah ada balasannya Setelah saya masuk Islam ini Kan dulu saya kerjakan Terus sebelum masuk Islam Maka faqalan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabat kepada Hakim Ibn Hizam Radiyallahu Aslamta ala masalafa min khair Ya Kata Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Sungguhnya engkau telah masuk Islam Beserta semua kebaikanmu yang dahulu Nah ini Luar biasa ini ya Bagaimana orang yang masuk Islam Mendapatkan Keutamaan ini tentunya Teman-teman sekalian Dan Hadith tadi Yang pertama Itu disebutkan oleh Imam Muslim Dan hadith yang kedua Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Ya Jadi dua buah riwayat ini Semua Disebutkan oleh Imam Muslim Baik teman-teman sekalian Ditambah juga dengan Riwayat-riwayat lain Yang menguatkan tentang masalah ini Seperti Riwayat Terhindarnya Seseorang Dari api neraka Ya Sudah saya singgung Riwayat ini sebenarnya Bagaimana Anas bin Malik Meriwayatkan Sebuah kisah unik Qala Kana gulamu Yahudi Yakdimun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Ya Dulu ada seorang Anak muda Yahudi Pernah membantu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Atau menjadi pembantu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Famarriza Fa'atahun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Atau Fa'atahun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Ya Ya Yauduh Maka pada saat Satu hari dia pernah sakit Nabi Sallallahu alaihi wasallam Datang menjenguknya Fa'atahun Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Duduk di bagian kepala Atau atas kepalanya Fa'atahun Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berkata kepada Masuh Islamlah Fa'atahun Maka anak muda itu Melihat ke arah ayahnya Yang kebetulan ada disitu Ayahnya Fa'atahun Maka ayahnya berkata Patuhilah ayahnya Kasim Sallallahu alaihi wasallam Maksudnya Patuhlah kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena Abu Al-Qasim Julukan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim Anak pertama beliau Laki-laki Maka pada saat itu Fa'aslama Akhirnya anak muda itu Ucapkan syahadat Fa'arajan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wahyu'a yakul Nabi Sallallahu alaihi wasallam Keluar lalu bersabda Alhamdulillah Alladhi ankadahu minal nar Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari Api neraka Ini luar biasa Syahadat Diselamatkan dari api neraka Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ini luar biasa Bagaimana Anak muda ini Karena masuk Islam Langsung Dijamin surga Oleh Nabi Alihissalatu wasallam Masalah Dia ikhlas Saya katakan itu urusan dia sama Allah Tapi Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebutkan Kalau orang syahadat udah cukup Ini tentunya Riwayat yang luar biasa Dalam riwayat lain Innahu layadkhul jannata illa nafsun muslimah Sesungguhnya tidak akan masuk surga Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kecuali Jiwa muslim Wa innallah layu'aydu hadad din Bilrajulil fajir Dan Allah pasti akan menolong agama ini Walaupun melalui orang fajir Hadis riwayat Bukhari Artinya disini Untuk masuk dalam surga Selamat dari neraka Harus masuk Islam dulu Jadi kita harus khawatir Merasa prihatin dengan orang-orang Yang belum masuk Islam Semoga Allah berikan mereka hidayah Sampaikan saja Islam Sambil kita doakan Itu poin luar biasa Dalam riwayat lain Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dari hadith Abdullah bin Amru bin As Radiyallah anhumah An Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Wa kanna'ahu Allah Dan Allah memberikan dia Rasa kona'ah Merasa cukup dan akhirnya bersyukur Terhadap apa yang telah diberikan itu Umar bin Khattab berkata Kami adalah satu kaum Yang telah dimuliakan oleh Allah Azzawajal dengan Islam Maka bila kami mencari kemuliaan Dengan selain Islam Maka pasti Allah akan menghinakan kami Ini luar biasa Jadi hadith tadi Ditanggapi oleh Umar Lalu Umar menyampaikan masalah itu Dan Kedua buah hadith ini Diriwayatkan oleh Imam Muslim Maaf Yang tadi Masalah Siapa yang diberikan Sungguh beruntung orang yang masuk Islam Lalu kemudian dicukupi kebutuhannya Lalu kemudian diberikan sifat kalah Itu hadith diriwayatkan oleh Imam Muslim Sementara perkataan Umar Lalu diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab mustadraqnya Dan ini disetujui Dan disohikan juga oleh Az-Zahabi Rahimahumullah Ini luar biasa ya Bagaimana Penyampaian-penyampaian ini Sebenarnya harus dipikirkan baik-baik Dan juga Nabi SAW menyampaikan dalam hadith yang lain Kalau ada rumah Yang sudah lahir dari kecil Sudah Islam mereka Atau rumah itu Ditawarkan Islam Dan mereka terima Islam Maka itu berarti Allah SWT menginginkan kebaikan buat mereka Dalam sebuah riwayat Kata Nabi SAW Ayyuma ahla baytin Minal arabi wal ajam Rumah penghuni rumah manapun Baik dari kalangan Arab Atau orang-orang ajam Selain orang Arab Aradallah bihim khaira Allah inginkan kebaikan bagi mereka Adhal alihimul islam Maka Allah akan masukkan Islam Ke dalam hati mereka Atau ke dalam rumah tersebut Kemudian setelah itu Barulah terjadi fitnah-fitnah Seakan-akan naungan awan Maksudnya mulailah terjadi godan-godan Untuk melanggar agama Untuk meninggalkan Islam Tapi Awalnya Allah sudah kasih mereka Perangkatnya Mereka masuk Islam Termasuk Anda tentunya Ya Yang Lahir dalam keadaan Islam Itu karunia yang luar biasa Allah berikan Karunia yang luar biasa Yang Allah SWT Berikan ya Karena dengan seperti itu Anda akan Ya Punya peluang banyak beramal salih Namun tetap ada fitnah-fitnah Terjadi setelahnya Maksudnya Ada ujian-ujian Karena syaitan tidak ingin Tentunya kita Masuk Islam Ya Tidak ingin kita masuk Islam Dan itu penting Untuk kita garis bawah ya Bahwasannya Bukan berarti kita masuk Islam Lalu kemudian syaitan tidak goda Tidak-tidak Pasti akan Tidak goda kita Pasti akan goda kita Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad juga Al-Hakim Ya Selanjutnya ada Sebuah riwayat juga Yang menurut saya penting Untuk kita sampaikan ya Riwayat Al-Bara' Ibn Azib Radiyallahu Beliau berkata Ya'kul Atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Telah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rajulun Mukanna'u Bilhadid Seseorang laki-laki Yang menggunakan Pakai besi Seperti baju perang Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Faqal Lalu berkata Ya Rasulullah Uqatil au uslim Uqatil Au Aslim Atau uslim tepatnya Apakah saya Langsung ikut berperang Atau saya masuk islam dulu Qala aslim Thumma qatil Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masuk islam dulu Baru kamu berperang Fa'aslam Thumma qatil Faqutil Lalu orang itu masuk islam Kemudian dia ikut berperang Dan dia pun mati terbunuh Faqal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Amila qalilan Wa ujira kathiran Orang ini berbuat ringan Hanya masuk islam Dan akan dibalas dengan balasan yang sangat banyak Karena dengan ini dia masuk surga Karena dengan ini dia masuk surga Ini luar biasa Penyampaian Nabi Alihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Dan sekian banyak tentunya ya Dalil-dalil yang menyampaikan Hal-hal yang seperti ini Tentang keutamaan orang yang masuk islam Karena itu kita jangan ragu-ragu teman-teman Untuk menawarkan islam kepada siapapun Karena mereka memang membutuhkan islam itu Mereka membutuhkan islam itu Dan bagi orang-orang mu'min Maka mereka akan kalau berbuat baik Anda berbuat ketaatan Seperti sekarang bulan puasan Dan buat moment baik Anda akan dapat balasan dunia Anda akan dapat balasannya di akhirat Bagi orang-orang kafir Kalaupun ada mereka buat baik ya Tapi seperti bakti sama orang tua Jemuh orang sakit Bersedekah Dan mereka tidak masuk islam kan Syaratnya agar bisa berubah Menjadi amal soleh dalam islam Di harus syahadat Kalau tidak syahadat Maka Allah akan balas Hanya di dunia saja kebaikan itu Allah akan berikan dia kesihatan Keturunan Namun setelah itu Di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa Itu dijelaskan dalam sebuah riwayat yang sahih Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mendalimi Satu kebaikan pun Seorang mu'min Allah akan kasih balasan di dunia Kesihatan, kekuatan, keturunan Dan segala macam Dan Allah akan tetap berikan balasan di akhirat Bukan berarti dia dikasih Di akhirat tidak dikasih Sesungguhnya orang-orang kafir Akan diberikan balasan Dari perbuatan baik mereka Yang mereka kerjakan Yang di dalam pandangan agama Allah Benar seperti tadi saya bilang Bakti sama orang tua Jumur, orang sakit dan segala macam Tapi di dunia saja Hatta idha afdha ilal akhirat Lam yakun lahu hasanatan yujza biha Sehingga pada saat dia menuju ke akhirat Maka dia tidak akan mendapatkan lagi Balasan yang bisa dibalaskan Untuk dia dari kebaikan tersebut Hadis ini dari riwayat Imam Muslim Jadi sebenarnya akan ada Balasan diberikan Kepada orang-orang itu Kalau mereka masuk Islam Allah wa'alam Kalau ada benar dari Allah Kalau ada salah dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallah wa bihamdika Asyaduun la ilahi ila Antas takfiru kawatubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton